Hai kabutnya gelap banget buloh ya jam 6 pagi ya kelihatan belas jalannya dapat pesanan bajing ya buloh mudah-mudahan bajingnya padanya kudut kita coba parkir di sini ya boleh Halo Bolo good morning selamat pagi ya hari ini saya mau mencoba bolang tupai karena saya dapat pesanan tupai 10 ekor ya mudah-mudahan dipermudah bisa tercukupi amin Oke Bolo-bolo bagi Bolo-bolo yang pingin memesan SB Slug komen aja di kolom komentar ya murah meriah belum Oke Bolo ini masih pagi banget ya kabutnya pekat ini masih jam 6-an ya sekitar jam 6 ini jam segini enak-enaknya bajing itu masih berkeliaran cari makan setelah udah siang dikit udah susah oke Bolo nggak perlu berlama-lama langsung saja kita let's go hunting jangan lupa pakai SB Slug akurasi harga diri oke oke poinnya Bolo 35 meter ya akurasi harga diri SB Slug semakin di depan buat temen-temen yang pingin order SB Slug langsung kol komen aja di kolom komentar Oke lanjut Bolo hai 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 selamat menikmati cuma 10 meter oke kita ambil ini apa loh, poin yang pertama di pohon kelapa ini ini poin kedua di pohon apa, jengkel kering ini oke kita ambil dulu sambil jalan pelan-pelan ya kita ambil yang ini dulu yang poin pertama soalnya nanti kita mau berjalan ke sana ya poin kelapa ini ya pohon kelopak tunggom tayel-tayel belepsak disini, ini ada bercaknya ya pulau saya cari kemana-mana gak ada, cuma ada bercaknya gak tahunya dia nyangkut tuh ya nyangkut dia oke oke langsung singkat aja lanjut ya poin yang kedua tadi di pohon jengkel kering ini ya boleh ya seteng, cerut, pluk nah disini ya jatohnya dia warnanya kayak klara segari oke boloh, lanjut ya pohon ini ya mudah-mudahan ketemu dua ekor tadi satu kabur wah ini dia boloh alhamdulillah ketemu ya just kinders ya poin kelapa ini oke lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati begitu boloh kita ngendap ngendap, ngendap, ngendap diem dulu cermati pergeraan tupai kalau udah diem set kita harus cari timing yang pas jangan kegabah soalnya sekali meleset mubajir itu triknya boloh oke lanjut pohon kelapa ini ya pohon kelapa ini ya 25 meter kita ambil bercaknya disini bercaknya disini bercaknya disini oh ini dia oh ini dia alhamdulillah oke lanjut selamat menikmati sangat telak oke kita ambil pohon peti ya pohon peti ya bolang baceng itu paling jauh 15 meter boloh paling cuman 5 meter 7 meter 10 meter ini dia boloh lupa tunggum lepas telinga ya oke sip mantep lanjut selamat menikmati selamat menikmati ya boloh pohon peti kering mantep ya begitu caranya boloh kalau ingin bolang baceng sukses positif poin gak capek ya kita cukup nyanggung aja jadi sebelumnya itu kita cermati keadaan oke kita jemput gak bisa lama-lama kita ketemu disana kita ketemu disana ini poinnya nih gitu itu trik ya kalau sampai masih song berarti terlalu oke lanjut kita ketemu disana ini dia nih masih santai oke kita eksekusi oke boloh itu tadi ya trik dan cara seni perbelajaran bolang baceng biar gak capek gak terlalu capek dan positif poin hasilnya memuaskan ini edisi pesenannya jadi saya ngambil secukupnya biar lestari oke berhubung pesenan udah cukup kita langsung come back to home sampai jumpa di video berikutnya bye-bye 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 bye-bye